Istilah pemerintah DILAN atau Digital Melayani muncul dari Capes Jokowi Dodo. Ide ini menggabungkan pelayanan dan kecepatan pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik. Jokowi juga menyampaikan dengan negara yang cepat mampu menguasai negara yang lambat. Setelah kita bubarkan 23 lembaga yang ada, agar lebih ramping, lembaga lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas aparatur ASN kita, sehingga bisa mereka semuanya melayani dengan cepat, semuanya pelayanan berbasis elektronik. Sementara Capes nomor urut 02 Prabowo Subianto mengutamakan teknologi informasi untuk mencapai transparansi. Hal ini dinilai mampu membuat pemerintah efektif dan bersih dari korupsi. Selain itu, Prabowo juga menyinggung single identity card, teknologi satu kartu, cukup daripada menggunakan banyak kartu untuk pelayanan masyarakat. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali, indah, seolah-olah modern, seolah efisien, seolah cepat. Untuk apa cepat? Kau tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia. Jauh. Terima kasih.